Ya gak adil Gak adil kalau disikat dihukum Karena dia gak melakukan dan tidak berbuat Kondisinya Dibilang baik sekali juga gak Sedih lah dia juga Cuman ya Ibu selalu Ngasih Apa Dikasih support dia Supaya kuat Dia supportnya sama dia ya Dia suka manja Dia dimanja-manjain gitu Terus dikasih supaya kuat aja gitu Ini kan diputus oleh hakim Kita hormatilah ya Keputusan hakim yang begitu bijaksana Bahkan dikasih yang paling Paling apa Paling kecil hukumannya Dibanding Tiga Hukuman ke atas itu kan Seumur hidup dan hati Itu di 340 Kalau jika Keluarga sih Kepengennya ya Bertentangan dengan hati Itu mah Kita harus hormati hukum Saya sangat menghormati Pak hakim Ibunda Jessica pun mengatakan bahwa menjelang putusan Fonis hakim Jessica melarang sang ibunda untuk hadir dalam persidangan Mengetahui putri tercintanya melarang dirinya untuk hadir Imelda Wangso pun hanya dapat berdoa dari rumah Dengan harapan agar Jessica mendapat putusan bebas dari majelis hakim Sementara pihak keluarga Mirna yaitu Ibunda Mendiang Sempat mengatakan tak adil jika Jessica hanya diputus 20 tahun penjara Namun Darmawan hanya dapat membesarkan hati istri tercinta agar dapat menerima putusan majelis hakim Iya Iya gak kuat Ibu gak boleh hadir sama Jessica Jadi kalau Jessica ibu gak boleh hadir ya ibu gak ada Ibu gak hadir Iya Iya yang gak kasih ibu hadir Ibu di rumah juga Tapi ibu kan berdoa ke bihar Harapannya ya bisa cepat bebas Tepat bebas Yakin lebih untuk bantik 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 Iya Tidak berbuat Tidak melakukan Kemenang benar Ya sebarga ya sedih lah ya Kok Anaknya Istri saya bilang mati Dia cuma 20 tahun Misalnya gitu ya Iya gak ada puasnya lah Kalau saya bilang ya sudahlah terima aja Itu udah keputusan hakim Lu mau apa Anakku jelas dibunuh dia Gitu Udah fakta kan Simpel kok melihat Bagaimana Mira dateng Dikasih minum pepek dalam waktu detik Mati Itu udah dijelaskan oleh hakim-hakim semua Mereka bulat suaranya Gitu Ya nanti kalau kita lihat di pengadilan tinggi ini Seperti apa Hakimnya mungkin Saya rasa lebih hebat ya Lebih pintar Lebih pandai Karena dulu tingkatannya udah kalau Dia SMA Dia udah universitas ini Nah Biarin aja Biasa yang banding Setahu saya loh ya Jarang yang turun Kebanyakan dia naik Ini adalah peradilan yang sangat murni ya Jadi makanya seperti ini Jadi argumentasi-argumentasi sudah disampaikan Kalau dia mau argumen ya waktu sidang Jangan sudah putus Baru ngomong begini-gini di luar pengadilan Ini kan namanya pengadilan di luar pengadilan Kan tapi Akhirnya gak jelas gitu Ada pulau sini pulau sana kan Tapi akhirnya kan mengelucut bahwa Intinya jangan Pak Oto bilang menghormati hakim Tapi kenyataannya kok Mengkinahin hakim Menjelek-jelekkan hakim Seolah-olah Di hatinya tuh gak puas gitu Dan yang menjadi sorotan pasca putusan majelis hakim Adalah sikap Jessica yang tersenyum Sesaat setelah hakim mengetuk palu fonis 20 tahun penjara Ayah anda Mirna sempat tak habis pikir Mengapa Jessica masih dapat tersenyum Tak lama setelah hakim memberikan fonis Namun pihak Jessica yang diwakili oleh Oto Hasibuan menjelaskan Bahwa memang dirinya lah yang memberikan saran kepada Jessica Agar jangan menangis di depan media Dan yang publik tidak tahu Bahwa setelah sidang selesai Dan keluar dari ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat Jessica menangis sejadi-jadinya Ini hanya yang penting terpengarikan di sidang Bumi Mirna Lihat aja dia ketawa-ketawa tadi malam Kayaknya puas banget gitu Gak ada rasa penyesalan Gak ada nangis Itu adalah luar biasa Harus sampai ke ibunya Jadi waktu di putus 20 tahun Kan dia datang ke meja saya itu Saya lihat armatanya sudah mau jatuh Iya kan Lantas saya bilang Jess Jangan keluar armata Jangan nangis Saya bilang Kenapa om Dia diam kan Karena kalau kamu nangis Jess Nanti akan menjadi masalah Kamu diam masalah Nangis juga dibilang sandiwara Ketawa dibilang pemudum darah dingin Memang kamu harus hidupmu serba salah Daripada kamu Diolok-olok Karena menangis Mendingan kamu tegak Jangan keluar armata Jessica sih biasa juga pinter bohong Cuma dia dibantu oleh lawyernya Jadi begini Ruat Simple jadi ruat Dia sendiri yang bilang simple Masa penangkapan dan penahanan Yang telah dijalani oleh terdakwa Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Demikian putusan majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis 27 Oktober kemarin Kembali menggelar sidang perkara dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin Dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso Rangkaian panjang sidang yang sudah berlangsung ke 32 kali ini memasuki bebak akhir Suasana tegang pun terlihat dalam ruang sidang tersebut Terlebih ketika majelis hakim dengan tegas menjatuhkan ponis 20 tahun penjara untuk Jessica Saat mendengar ponis hakim Jessica yang menggunakan baju kemeja putih dengan rambut panjang tergerainya itu Tak terlihat menitikan air mata Namun ia terlihat semakin tegang dan langsung menghela nafas panjang Dengan wajah yang terlihat memerah Ruang sidang pun langsung bergemuruh dengan suara teriakan pengunjung dalam ruang sidang Maka seperti inilah suasana ponis 20 tahun penjara yang dibacakan majelis hakim untuk Jessica Kumala Wongso kemarin 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 4. Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dicatuhkan kepadanya 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Demikian keputusan majelis Dengan rangkaian panjang jalannya persidangan kasus kematian Mirna Ditambah dengan berbagai drama yang terjadi dalam persidangan Tentu membuat semua pihak merasa lelah dan ingin segera mengetahui babak akhir dari sidang tersebut Maka tak heran dalam sidang pembacaan ponis kemarin Di pengadilan negeri Jakarta Pusat dipenuhi dengan masyarakat yang hadir Namun tentu saja yang menjadi sorotan dan pusat perhatian adalah keluarga Mirna Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan Mirna dan membesarkan hingga menikah Tentu saja hatinya sangat teriris dengan kematian anak tercintanya dengan cara yang terbilang tragis Bahkan dengan Jessica yang sudah dijatuhkan 20 tahun hukuman penjara Santi mengaku tak puas lantaran dalam hatinya masih berharap bila Jessica bisa dihukum setimpal Yaitu dengan hukuman mati atau sumur hidup Hanya mempersiapkan bahwa Tuhan itu baik dan saya serahkan semua kepada Tuhan dan Hakim Itu saja Pokoknya saya sudah serahin sama Hakim Jadi kami sekeluarga sih maunya hukuman mati kalau tidak sumur hidup Itu saja Sekeluarga sih maunya hukuman yang ditentukan jaksa Seumur hidup dan hukuman mati Kalau saksi saya semua itu bukan tukang bohong dan mereka juga orang-orang Indonesia asli ya Bukan sewaan Dan tidak bisa dibeli Itu saja Tak hanya ibunda Mirna saja yang sedikit kecewa dengan fonis yang dijatuhkan Hakim Namun suami Mirna Arief Sumarko juga merasakan hal yang sama Bagi Arief hukuman yang dijatuhkan untuk Jessica memang tak sebanding Mengingat istri tercintanya yang sudah bersamanya selama 9 tahun lamanya Tak bisa kembali berada di sisinya Namun sejauh ini Arief hanya bisa menghargai dan mengapresiasi keputusan Hakim Yang memang sudah mengakui bila Jessica terbukti salah dalam kasus pembunuhan istrinya tersebut Hukuman Jaksa kan 20 tahun Yang dikabulkan kan 20 tahun Ini menandakan bahwa Hakim sudah yakin bahwa Jessica lah pembunuhnya Ya waktu itu kan apa namanya kita kan sudah mendatangi Jambidum Kita tanyakan apa namanya 20 tahun kenapa 20 tahun gitu kan Nah itu menurut mereka itu maksimalnya Ya udah jadi ya kita mengapresiasi gitu Karena Jaksa kan sudah bersusah gitu loh Itu membantu kita membuktikan kasus ini Kecewa ya lebih kayak apa ya Kayak perasaan itu kosong gitu loh Karena Mirna gak ada ngerti gak Jadi kayak mau berapapun gak akan puas Karena kosongnya itu gak akan bisa tergantikan Keluarga pastinya tidak akan pernah bilang itu adil Karena kan ini pembunuhan dilakukan secara keji Lakukan terhadap temannya sendiri Menggunakan acun si anida yang menyiksa Mirna Dan hal-hal yang meringankan tidak ada sama sekali Namun jika pihak Mirna terkesan masih belum puas Dan menganggap fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak setimpal Lain halnya dengan pihak Jessica Yang justru menganggap keputusan yang dijatuhkan terhadap wanita 28 tahun itu tidak adil Sebagai kuasa hukum Jessica Otoha Sibuan menilai bila Majelis Hakim Sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan Dan fonis yang dijatuhkan untuk Jessica hanya berdasarkan pertimbangan Bahwa kematian Mirna karena si anida Kecewa dengan hal itu Otoh pun dengan tegas Menyatakan akan melakukan banding atas keputusan Majelis Hakim Atau diwakili penasih itu Oleh karena keputusan Hakim ini sangat tidak adil dan terpisah Dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum Dan saya melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini Maka dengan ini secara tegas saya menyatakan banding Melihat kuasa hukum Jessica yang siap mengajukan banding Rupanya tak membuat pihak Mirna terutama Arief Gentar untuk terus mengikuti alur Dari kasus kematian istrinya Bahkan ia tak mempermasalahkan Bila kelak sidang banding kasus ini akan kembali bergulir panjang di meja hukum Kalau mereka banding ya kita juga mengikuti aja prosesnya bagaimana kan Kita akan mengawal terus sampai kapanpun Ya nanti kita lihat itu akan dirundingkan dengan keluarga ya bagaimana Atau diwakili penasih itu Oleh karena keputusan Hakim ini sangat tidak adil dan terpisah Dan sangat-sangat tidak berdasarkan hukum Dan saya melihat ada lonceng kematian keadilan di pengadilan ini Maka dengan ini secara tegas saya menyatakan banding Melihat kuasa hukum Jessica yang siap mengajukan banding Rupanya tak membuat pihak Mirna terutama Arief Gentar untuk terus mengikuti alur Dari kasus kematian istrinya Bahkan ia tak mempermasalahkan bila kelak sidang banding kasus ini akan kembali bergulir panjang di meja hukum Kalau mereka banding ya kita juga mengikuti aja prosesnya bagaimana kan Kita akan mengawal terus sampai kapanpun Ya nanti kita lihat itu akan dirundingkan dengan keluarga ya bagaimana Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!